Mirsa calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menikmati durian bersama warga saat berkunjung ke sentra durian desa wilayu di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara sang calon wakil presiden Mahfud MD mengadakan pertemuan dengan ketua umum persekutuan gereja Indonesia sebagai Menko Polhukam. Di salah-salah safari ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk menikmati durian bersama warga di sentra durian desa wilayu kejamatan Selomerta Wonosobo, Jawa Tengah. Kehadiran Ganjar pun disambut meriah warga. Ganjar sempat melihat cara memetik buah durian. Usai dipetik, Ganjar pun langsung menikmatinya bersama warga di kebun sekaligus berbincang santai. Oh enggak kalau yang disini enggak dia betul-betul ingin menyuguhkan saja bahwa kita punya durian yang enak bisa disuruh menikmati tapi ada juga manggis maka kalau kemudian ini menjadi tempat wisata buah-buahan maka ini tempat yang layak untuk kita kasih rekomendasi orang makan durian disini. Sementara sang calon wakil Presiden Mahfud MD mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia beserta jajaran di Geraha Oikumene Jakarta. Dalam pertemuan ini, Mahfud MD hadir dengan kapasitasnya sebagai Menkopol Hukam. Mahfud MD hadir di Geraha Oikumene bersama Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini pun membahas soal situasi keamanan politik terutama menjalang Natal dan Tahun Baru. Tim TV One mengabarkan Lalu apa saja agenda kampanye Capres Ganjar Pranowo hari ini kita akan tanyakan kepada rekan kami ada Zingka Neila yang memantau sejak pagi. Zingka, informasi mengenai agenda kampanye Ganjar Pranowo di sisa hari ini. Ya, Alfad dan juga Tisa hari ini calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo baru saja memaparkan visi dan misinya di acara yang diadakan oleh himpunan alumni Institut Pertanian Bogor dengan tema agro-maritim. Konsep acara hari ini adalah dialog terbuka sehingga usai pemaparan visi dan misinya Ganjar Pranowo kemudian mendapatkan pertanyaan dari para panelis dan peserta yang hadir dalam acara ini dengan kaitannya dengan tema agro-maritim pada hari ini. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HA IPB, Walnek Esjas, acara ini bukanlah bentuk dukungan deklarasi namun memang murni untuk mendengarkan apa saja yang menjadi pemaparan visi dan misi terutama berkaitan dengan kemaritiman Indonesia. Dan acara hari ini memang dihadiri oleh sekitar 700 orang yang terdiri dari para alumni dan juga mahasiswa dan mahasiswi di IPB. Untuk diketahui pemirsa informasinya bahwa pasok nomor urut 3 ini memang memiliki visi menuju Indonesia unggul gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sehingga dalam pidatonya tadi Ganjar sempat menyebutkan bahwa untuk mendorong potensi kemaritiman Indonesia agar mencapai pertemuan ekonomi hingga 7%. Dan selain itu juga pemirsa Ganjar sempat menyinggung sedikit mengenai gaya kampanye yang seharusnya mengedukasi dan tidak menggunakan gibik-gibik seperti berjoget. Demikian Al-Fatah dan juga Tisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Zinkanela atas laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat.